Intro Halo Sobat BP Ganda campuran muda Indonesia Jafar Hidayetullah Aisyah Putri Salsabila Putri Pranata membuktikan diri layak jadi ganda masa depan Indonesia dengan merebut juara Vietnam International Challenge 2023. Di partai final pasangan ranking 52 dunia ini menumbangkan wakil Thailand, Anupat Viriangkura, Ornica Jongsata Pornparn lewat drama rubber game 19-21, 21-14, 22-20. Drama sebenarnya di laga ini terjadi di penghujung game ketiga. Bagaimana tidak mencapai match point duluan di kedudukan 2018, pasangan Thailand ini tanpa kepedean bakal menjadi pemenang. Hal itu terlihat dari selebrasi emosional yang mereka lakukan. Sayang sungguh sayang, Jafar Aisyah nyatanya punya mental luar biasa. Lewat torehan empat angka beruntun, mereka mampu menorekan epic comeback dan menjadi juara. Jelas banget pasangan Thailand ini mulai tertekan saat Indonesia memaksa JUS 2020. Kesalahan-kesalahan beruntun yang mereka lakukan menjadi kunci kemenangan Fajar dan Aisyah. Well, ngomongin tentang mental bertanding, Jafar Aisyah tentunya tidak diragukan lagi. Soalnya, di laga sebelumnya atau di semifinal, pemain yang baru dipasangkan tahun lalu ini sudah bikin heboh duluan. Lantaran mengalahkan juara dunia junior 2017, Lee Yoo Lim, yang main bareng Kim Yong Hyuk. Menang duluan di game pertama, Jafar Aisyah mampu comeback dengan memenangkan game kedua dan ketiga. Oh iya, FYI nih Sobat BP. Nama Jafar Aisyah bukan hanya kali ini ya mencuat ke permukaan. Nama mereka mulai dikenal, usai mencatatkan penampilan gemilang di Indonesia Masters 2023. Kala itu mereka mengalahkan pasangan unggulan Malaysia, Tan Kiang Meng Lai Pejing. Kita doakan aja ya, mudah-mudahan ke depan mereka makin gacor. Soalnya, sepeninggal Provinsi Melati, sektor mixed doubles Indonesia seakan mati suri dan kehilangan maruahnya. Apalagi setelah Coach Novo memilih minggat untuk melatih di negeri tetangga Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.